Di Desember 2008 naik lagi cerdas cermat ilmu Qur'an, Alhamdulillah, hadiahnya umroh lagi akan tetapi panitia mengusulkan kalian baru pulang dari umroh tujuh bulan. Coba kami bicara agar diberikan haji. Hataman Qur'an, punya duit 400 ribu, minta sama suami 100 ribu untuk daftar haji. Anabung haji, kemudian melihat gambar Ka'bah, gemetar. Kemudian setelah gemetar, ya Allah takdirkan sebelum tabungan haji ini selesai, takdirkan untuk umroh. Kemudian tiga bulan kemudian, itu belajar-belajar cerdas cermat sama tim istri-istri karyawan di kantor. Alhamdulillah, kami mendapat juara satu, itu berangkat dari rumah hanya punya uang 120 ribu, yang 100 ditinggalin anak-anak tiga di rumah dengan suami, yang 20 saya bawa. Itu belum ke dalam Qur'an anak-anak? Belum. Pulang berangkat ke cerdas cermat, Alhamdulillah, mendapatkan hadiah umroh, itu Desember 2007. Masya Allah. Alhamdulillah. Masih cerita haji itu gimana? Ya, kemudian diberangkatkan yang tadi umroh, diberangkatkan tangga bulan Mei 2008. Nah, di sana setiap putaran tawaf, Bismillah ya Allah kembalikan dengan suami. Bismillah ya Allah kembalikan dengan suami. Rasanya ada angin sepoi-sepoi yang masuk ke dalam badan, kemudian. Tak boleh ya. Alhamdulillah, di Desember 2008 naik lagi cerdas cermat ilmu Qur'an, Alhamdulillah. Hadiahnya haji. Nah, hadiahnya umroh lagi akan tetapi panitia mengusulkan. Kalian baru pulang dari umroh 7 bulan. Coba kami bicara agar diberikan haji. Alhamdulillah pulang bawa tiket haji, Insya Allah. Baik. Tadi anak 4-4 nya pakap al-Quran ya? Sudah selesai 30 jenis. Sudah selesai, Insya Allah. Di dal-Quran dengan izin Allah ya. Terus yang pertama, ngajar. Yang pertama ngajar. Yang kedua, Lutfi Namut Mainah yang di Mesir. Persiapan Mesir. Persiapan. Nomor tiga. Yang nomor tiga, Ahmad Ra'uf Abdullah sudah di Turki. Akan tetapi sekarang sedang liburan. Ada sekarang? Ada. Panggil ya? Ya. Oke, mana ini Mas Ra'uf ini? Ada Mas Ra'uf? Masuk sini, Kak. Adik aku pindah aja ya. Bidah sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini, Uf. Masya Allah, ini anak ayah sudah di mana, Uf? Alhamdulillah di Turki. Turki. Masya Allah. Enak Turki? Alhamdulillah enak. Ya enak lah, adem. Negaranya bagus? Bagus. Kesan pertama apa ketika mendarat di Turki dengan Quran itu? Kesan pertama bangga, kemudian bahagia, seneng bisa hijrah ke negeri orang dengan Al-Quran. Kemudian yang dituntut atau yang dicari ilmunya juga Al-Quran juga. Oh, disana kamu ambil Quran juga? Iya. Oh, luar biasa. Subhanallah. Uf, kamu kalau ngeliat mama kayak apa, Uf? Seorang pahlawan. Wish. Yang, apa, emang bersikeras untuk mendidik anaknya. Untuk bisa sampai hafiz. Kalau emang dengar cerita, Mas Sedih, zaman dulu ya. Saya juga dari ke Pondok, mulai ngapal itu, umur 10 tahun. Di kelas 5 SD, udah jauh dari orang tua, untuk demi menghafalkan Quran, agar nanti di kemudian kelah, di akhirat, bisa bahagiakan. Allah. Dan kamu istiqomah ya, istiqomah sampai kemudian dapat berkah sekarang bisa ada di sana, Turki. Alhamdulillah. Perjalanan Ra'uf ini, ya mudah-mudahan menginspirasi juga semua anak-anak yang pada pengen beasiswa ke luar negeri. Amin, insya Allah. Kamu beasiswa full kan? Iya. Full. Dapat kuasa kok enggak? Dapat. Dapat juga? Wah luar biasa. Keren Al-Quran. Keren Al-Quran. Tuh ya, keren Al-Quran. Kembali semua kepada Quran, insya Allah dunia ini akan menjadi lebih berkah. Berkah kita dengan Quran, berkah di dunia, berkah di akhirat insya Allah. Dan semoga kita semua menjadi keluarga di dunia ini, menjadi keluarga di surganya Allah. Amin Allah. Oh, coba baca Quran sedikit hadiah buat saya, buat Kak Wirda, Kak Umi, buat pemirsa. Iya. Bismillah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ayat yang dibaca oleh beliau ini bagus banget juga buat kesusahan pemirsa semua di rumah. Yang punya kesusahan, punya kesulitan, baca 7 kali di pagi hari dan 7 kali di sore hari. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa tidak usah baca bismillah. Karena itu adalah surah At-Tawbah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Asbiya Allahula ilaha illahu alhi tabakal tuhu wa rabbul arshil azim. 7 kali pagi, 7 kali sore. Insya Allah segala kesusahan, segala kemudian permasalahan, persoalan hidup, beban dan lain sebagainya Insya Allah akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kau ya? Siap. Nih. Bagaimana kemudian komitmen kamu kepada Quran? Ngeliat Karauf kayak gini, terus Bunda Alviya. Kayak apa komitmen kamu? Ada anak gak? Apa? Quran's calling gitu? Mungkin kalau saat ini, ya pastinya kita juga berusaha ya kum ya, buat tetap stick sama Quran. Tapi satu sisi lebih pengen ngenalin ke anak-anak muda bahwa bener loh gitu cerita bahwa kalian tuh bisa gitu sekolah di luar negeri. Pake jalur ini gitu, pake jalur Quran, jadi lebih mengenalkan impian dan Quran, cita-cita dan Quran gitu. Bukan hanya ngajinya aja gitu kan, tapi kita juga istilahnya jalan-jalan gitu. Jalan-jalan ada apa sih dalam Quran gitu. Kayak gitu sih. Tapi kalau aku boleh nanya sama Pak Ustazah ya, kayaknya kan kalau udah punya anak, apalagi semuanya udah ngafal Quran tuh kayaknya udah selesai gitu. Tapi ada gak sih cita-cita lain gitu, selain yang udah ada gitu. Jadi saya sendiri ingin, ingin memiliki pondok yang anak-anak itu juga belajar. Biar sampai 30 juz juga di sekolah tersebut, sehingga nanti kita semuanya berkerumun di akhirat itu bersama Al-Quran. Dan subhanallah, saya ingin sekali, ingin membantu dengan anak orang-orang yang banyak di lingkungan, agar memiliki putra-putri mereka menjadi putra-putri yang soleh-solehah, ahli Quran, ahli ilmu, ahli kebaikan, ahli surganya Allah insya Allah gitu. Begitu Kak Wirda, jadi insya Allah tidak lain tidak bukan, bersama Al-Quran adalah berkahnya luar biasa. Mari kita jemput berkah Allah dan rahmat Allah bersama dengan Al-Quran. Wah keren Ustazah, bunda kita. Oke saatnya kita menyapa Zoomers ya, ada siapanya Kak? Iya ada Celi dari Tagrang, ada Diana dari Jakarta, dan ada Dwi Ismayati dari Bandung. Mungkin ya kita langsung sama Mbak Dwi ya, ada di Bandung. Mbak Teh Dwi. Oh iya Teh Dwi, orang Bandung ya. Bandung kan. Assalamualaikum Teh. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Emang gak? Untuk memberi semangat dan motivasi ke anak yang kadang suka maju-mundur dalam hafal Al-Quran, itu gimana ya minta tipsnya Pak Ustaz? Ya, ibu bapak pemirsa yang dirahmati Allah, tidak ada yang bisa memberi semangat yang terbaik kecuali Allah SWT. Tidak ada yang bisa membangkitkan minat juga yang lebih hebat kecuali Allah SWT sendiri. Dan tidak ada yang memilikan metode pengajaran apapun yang terbaik kecuali juga Allah sendiri. Makanya sebaik-baik kemudian ikhtiar adalah kita ke Allah sebagai orang tua. Minta Allah lah yang menanamkan langsung semangat itu, minat itu kepada anak-anak kita. Dan saya termasuk orang yang tidak percaya dengan segala metodologi tanpa doa. Dan saya termasuk orang yang percaya bahkan doa saja tanpa metodologi itu jauh lebih hebat. Maksudnya jangan menuhankan metodologi gitu loh. Biar lah tiap anak juga nanti kan punya caranya sendiri, punya jalannya sendiri insya Allah. Ya jadi teteh dan semua pemirsa zoom dan semua pemirsa di rumah ya ke Allah banget aja. Jadi kita jadi orang tua ini mesti jagoan riadoh gitu. Jagoan puasa sunnah, jagoan sholat malam, jagoan sholat duha, jagoan sedekah, jagoan jikir wirid. Lalu kemudian dibawa semua amalan itu kepada doa, ya Allah jadikan anak-anak kami cinta Quran. Jadikan anak-anak kami kemudian paham, mengerti ya Quran. Kemudian ngapal Quran, mau berkhidmat dengan Quran, mau berkhidmat untuk Quran, mau menyiarkan Quran, mau kemudian mendakwahkan Quran. Dan memakai Quran, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Insya Allah, kalau ngelihat potongannya teman-teman di zoom, insya Allah mudah-mudahan anak-anak semua bukan cuma jadi ahlul Quran, tapi bisa membawa jutaan orang untuk bisa juga menjadi ahlul Quran. Ustazah Alfiah, barangkali di menit-menit akhir ini ada lagi tambahan buat pemirsa. Ya, ketika kita mengutamakan Al-Quran, insya Allah, kita diutamakan oleh Allah. Dan ketika kita, saya punya sendiri niat ingin mencerdaskan anak orang banyak, sehingga saya dicerdaskan oleh Allah walaupun dasarnya dari matrasah. Dan Allah mencerdaskan anak-anak semua sampai ahli Quran semua 37. Alhamdulillah, berkah insya Allah. Allah wabarakatuh, ada yang disampaikan sedikit kurangkali motivasi buat teman-teman dan santri seluruh Indonesia? Ya, untuk kawan-kawan, untuk teman-teman yang emang lagi susah-susahnya ngapel Quran, jujur saya emang orang yang susah untuk ngapel Quran. Jadi saya sekitar dari 5 SD sampai kelas 1 SMA, itu baru selesai, baru hatam. Itu sekitar beberapa tahun. Jadi motivasi saya ketika itu sempat jatuh, bangun, jatuh, bangun, semangat. Ketika saya motivasi diri, semakin susah kita ngapel, semakin itu juga pertolongan Allah datang. Soalnya kenapa? Satu huruf itu 10. Kalau kita ngulang-ngulang terus karena susah, berarti kan lebih banyak kan yang diulang. Masih 10 kali lipat gitu ya. Nah, gitu. Terima kasih, roh-oh, penemudahan, sampai terus S3. Amin. Dan bisa berkhidmat juga di kolom.